Pemirsa untuk memastikan kesiapan para pemain sekaligus memberikan motivasi Menpora Dito Ario Tejo kunjungi pelatnas tim basket 3x3. Tim yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 ini ditargetkan meraih medali perak di Kamboja nanti. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo selasa pagi mengunjungi GBK Arena tempat pemusatan latihan tahap 1 tim basket 3x3 yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Kedatangan Menpora untuk memastikan kesiapan sekaligus memotivasi anak asuk pelatih Fandi Andika Ramadhani agar memperoleh hasil maksimal pada gelaran pesta olahraga se-Asia Tenggara yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang. Pada tahap 1 ini ada 9 pemain yang mengikuti pelatnas dan rencananya akan ada seleksi lanjutan usai Hari Raya Ilum Fitri serta uji coba dengan beberapa klub di tanah air sebelum terbang ke Kamboja. Alhamdulillah, kalau dari Perbasi, targetnya apa? Ketum? Medali Perak. Medali Perak. Tapi ya kita berdoa terus biar dari Perak jadi emas. Tapi targetnya Medali Perak. Jadi saya harap ini yang penting 3x3 ini nanti menjadi pemanasan sebelum juga setelah si games ini lanjut di ASEAN Games. Persiapannya baru kita sudah berjalan 8 hari. Dan sampai tanggal 19 sebelum break lebaran, sejauh ini kami mengunggukan 9 pemain. Yang menurut saya pemain terbaik teraksi saat ini, saya harap mereka juga bisa lebih kompak dengan sisa waktu yang ada. Dan seperti tadi Pak Ketum bilang, targetnya Perak. Kita berusaha lebih baik. Dan tadi kata Pak Mempola juga, semoga kita bisa dapat hasil yang terbaik. Mengingat ketatnya persaingan pada cabang basket 3x3C Games dan tidak ada agenda untuk uji coba dengan tim asing, latihan maksimal terus dilakukan skuad merah putih di sisa waktu yang sempit dengan harapan para pemain semakin kompak dan bisa mencapai target, yaitu Medali Perak. Dari Jakarta, Nur Aryadin, AING News melaporkan.